Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya akan kembali bicara soal Halid wassalamah. Iya, Halid si ustad yang baru saja diramaikan karena menganjurkan anak sekolah tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dia rupanya galau karena takut dianggap anti NKRI. Untuk itu dia merasa perlu bikin klarifikasi. Dia bahkan berusaha keras menjelaskan mengapa dia memberi anjuran itu di acara Youtube terkenal Deddy Corbuzier. Buat saya sih dia ngeles, mengada-ada, berputar-putar, bahkan tidak jujur. Tapi sebelum saya lanjutkan argumen saya, saya akan mengingatkan penonton akan satu hal. Di sepanjang video ini Anda tidak akan menyaksikan foto atau video Halid. Saya sudah sengaja minta tim produksi untuk tidak menampilkan foto atau video Halid. Kalaupun muncul harus di blur. Kalau Anda ingin melihat wajah Halid silahkan browsing di internet. Kalau Anda ingin mendengar pernyataan-pernyataannya saksikan saja di Youtube. Wajahnya bertebaran kok. Saya terpaksa tidak menampilkan wajah Halid di sini karena saya punya pengalaman buruk. Saya dua kali bikin video tentang Halid. Tahun lalu saya membahas soal penjelasan Halid. Bahwa pria muslim bisa bersutubuh dengan budak perempuan tanpa ikatan pernikahan. Pekan lalu saya mengangkat soal anjuran Halid. Bahwa anak sekolah tidak perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua video itu diturunkan atau ditakedown oleh Youtube. Alasan yang dikemukakan Youtube adalah video saya melanggar copyright. Saya seyakin Youtube tidak akan begitu saja mentakedown sebuah video yang sebenarnya mendidik masyarakat untuk menggunakan akal sehat seperti yang saya lakukan. Saya duga Youtube mencabut video saya karena adanya pengaduan atau pelaporan. Jadi saya menduga tim Halid memantau isi internet termasuk Youtube dan begitu menemukan konten yang berugikan majikannya mereka akan berupaya agar konten tersebut hilang dari internet. Mereka tentu saja tidak bisa begitu saja meminta Youtube men-takedown video saya karena alasan mengadada. Seperti misalnya, oh video ini harus disensor karena menghina seorang ulama besar bernama Halid Basalama. Tidak bisa begitu. Karena itulah mereka nampaknya mempersoalkan foto atau video yang digunakan dalam video tersebut. Karena itu, agar Halid tidak bisa lagi meminta Youtube menurunkan video saya kali ini tidak akan ada wajah foto atau video Halid tampil di sini. Sekarang kembali ke isu utama soal klarifikasi Halid. Saya jelaskan dulu konteksnya. Dalam video yang ramai dibicarakan, Halid menjawab pertanyaan seorang bapak yang bingung apa yang dilakukan anaknya ketika diharuskan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kata Halid, si anak tidak usah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebaiknya si anak pura-pura saja bernyanyi. Padahal melafalkan dua surat Al-Quran, Al-Falak dan An-Nas. Yaitu dua surat yang berisi permohonan perlindungan pada Allah untuk melindungi manusia dari godan setan. Kata Halid, para guru juga tidak akan tahu bahwa dia sebenarnya bukan sedang bernyanyi, melainkan mengaji. Gara-gara itulah Halid diserang karena dianggap anti-NKRI. Halid kemudian membuat video dan diwawancara Deddy Korbuzir. Di kedua video itu Halid memberi jawaban ngeles. Menurut Halid, dia sebenarnya sekedar ingin agar si anak tidak merasa terbebani. Jadi daripada si anak merasa terpaksa bernyanyi, lebih baik si anak berpura-pura saja bernyanyi padahal mengaji. Halid kemudian menjelaskan bahwa dia sangat mencintai dan memperjuangkan Indonesia sebagai negeri tercinta. Dia juga mengaku selalu mendukung pemerintah, melarang dan meredam masyarakat yang ingin membuat keonaran dan pemberontakan. Bla 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 bla. Halid basa lama ini memang bermasalah. Bahkan jujur pun dia tidak bisa. Kenapa sih dia tidak cerita saja alasan kenapa dia menganjurkan si anak tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya? Saya sendiri termasuk orang yang tidak percaya bahwa Halid itu anti-NKRI. Halid memang melarang orang menyanyikan lagu Indonesia Raya karena Halid ini memang percaya bernyanyi itu haram. Bagi Halid semua lagu tidak boleh dinyanyikan umat Islam. Tentu saja termasuk Indonesia Raya, termasuk Maju Tak Gentar, termasuk Syukur, dan selusia dan selusnya. Pengharaman musik dan alat musik ini sudah pernah dilontarkannya dalam video terdahulu. Dalam sebuah penjelasannya, Halid menggambarkan bahwa musik dan alat musik adalah anak panah setan yang menusuk hati manusia. Kata Halid, Al-Quran dan musik adalah dua hal yang tidak bisa dipertemukan. Menurutnya kalau seseorang sudah menyukai musik, mustahil dia bisa mendengarkan Al-Quran. Lucunya Halid tidak mau menjelaskan itu, baik di videonya maupun ketika di wawancara Deddy. Buat saya sih, itu menunjukkan betapa Halid memang tidak bertanggung jawab. Tapi memang bukan sekali ini saja Halid mengeluarkan seruan yang terkesan tidak masuk akal. Kalau lihat ceramah-ceramahnya ada lebih banyak contoh lagi. Salah satu yang paling epik adalah ketika di sebuah ceramahnya, dia menyatakan bahwa seorang pria muslim dapat meniduri budak perempuannya tanpa dinikahi. Dan kata lain, Halid menganggap seks di luar pernikahan sebagai halal selama dilakukan dengan budak. Dia bahkan mengatakan, Nabi Muhammad sendiri pernah meniduri budaknya tanpa ikatan pernikahan. Ketika dipertanyakan, Halid dengan ringan mengatakan, Loh itu kan hukum Allah. Belajarlah mengagungi hukum Allah. Orang mu'min adalah orang yang menerima hukum Allah, baik ia suka ataupun tidak. Sungguh menakutkan logika Halid ini. Ia juga mengharapkan umat Islam mengucapkan selamat Natal. Orang Islam yang mengizinkan selamat Natal, menurut Halid imannya tipis. Dia menganggap orang Kristen itu kafir. Dia pernah bilang bahwa umat Islam tidak boleh merayakan hari ibu pada 22 Desember, karena hari ibu adalah hari Nasrani. Dia pernah mengatakan bencana tsunami di Aceh itu terjadi, karena banyak warga Aceh melakukan maksiat, dan mengkonsumsi ganja. Dia juga menyebut gempa di Jogja terjadi, karena warga Jogja suka free sex. Dia misalnya mengatakan umat Islam tidak boleh memasang patung dan lukisan manusia, atau binatang di rumahnya. Kata dia dengan merujuk hadis yang dia percaya, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya, ada lukisan manusia atau hewan dan patung. Kalau malaikat tidak masuk katanya, maka yang akan mendatangi rumah itu adalah setan. Halid juga pernah bicara soal nasionalisme. Ini gara-gara dia ditanya soal hadis yang terkenal yang berbunyi, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Menurutnya hadis itu super palsu. Menurut Halid dalam Islam tidak ada konsep cinta tanah air atau nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap fanatik golongan yang diharamkan dalam Islam katanya. Mungkin ada teman-teman yang bisa memperpanjang list keanehan Halid. Tapi untuk sementara saya rasa contoh-contoh yang saya sampaikan sudah cukuplah untuk menunjukkan Halid wassalamah memang bermasalah. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terima kasih telah menonton!